Intro Jakarta, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tercatat terus mengalami penguatan. Hingga akhir pekan ini, dolar Amerika Serikat berada di posisi 13 ribu rupiah. Ada sejumlah faktor yang disebut membuat mata uang Garuda menguat. Misalnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan pemerintah yang direspon positif oleh pasar. Apalagi ada faktornya. Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia, Rian Kiryanto, mengungkapkan penguatan yang terjadi pada rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini karena pasar merespon positif kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya, kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Regulator Keuangan. Ia menyebutkan 60% faktor yang membuat rupiah menguat adalah dari dalam negeri. Sedangkan sisanya 40% sentimen negatif dari Amerika Serikat. Sehingga membawa aliran modal asing masuk ke emerging country. Apalagi proyeksi lembaga keuangan dunia yang menyebutkan ekonomi Indonesia kemungkinan tidak kontraksi seperti negara-negara pers Indonesia. Menurutnya, dengan kondisi yang mengembirakan ini, diharapkan momentum penjagaannya bisa tetap stabil. Dengan penjagaan yang manageable, maka volatilitas ini tidak terlalu tajam. Dan kondisi ini sangat membantu pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan ekspor-impor dengan rupiah yang sesuai fundamentalnya. Memang sejak ramai berita COVID-19 masuk ke Indonesia, rupiah terus melemah tertekan dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Jakarta Interbank, Sport Dollar Red atau GISDOR, pada 2 Maret 2020 saja, nilai tukar berada di posisi 14.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Lalu mengutip data routers dolar Amerika Serikat tercatat melemah ke posisi 13.823 rupiah dan membuat rupiah perkasa. Kepala ekonom PT Bank Negara Indonesia mengungkapkan penguatan ini 60% terjadi karena pasar merespon positif kebijakan pemerintah dan bank Indonesia dalam rangka memulihkan ekonomi nasional.